Halo SGD Fighter, gerbang menuju masa depan akan segera dibuka. Saatnya bersiap untuk menuju zona baru yang makin seru. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau disingkat PBAK PBAK merupakan pembekalan bagi mahasiswa baru untuk memperkenalkan sistem akademik dan pembelajaran yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. PBAK ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru, mahasiswa lama, dan mahasiswa pindahan yang belum mengikuti PBAK di tahun sebelumnya. Pada tahun ini, PBAK akan dilaksanakan secara luring atau offline selama 3 hari, yakni pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2023, mulai pukul 7 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Berikut jodoh selengkapnya. Hmm, apa aja ya yang dipakai saat pelaksanaan PBAK? Hari pertama, untuk putra memakai baju putih lengan panjang, celana hitam panjang, peci hitam, dasi hitam, sepatu berwarna gelap dan kos yaki putih, serta ID card, dan pastikan rambut dipotong pendek dan rapih ya. Kalau untuk putri, memakai baju putih lengan panjang, rok hitam panjang, kerudung hitam, sepatu berwarna gelap, kos yaki putih, dan ID card peserta. Hari kedua, untuk putra memakai baju batik, celana hitam panjang, peci hitam, sepatu berwarna gelap, kos yaki putih, dan ID card peserta. Untuk putri, memakai baju batik lengan panjang, rok hitam panjang, kerudung hitam, sepatu berwarna gelap, kos yaki putih, dan ID card peserta. Nah, kalau hari ketiga, peserta memakai pakaian yang sama dengan hari pertama atau menyesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing ya. Lalu, apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat PBAK? Simak tata tertibnya berikut ini. Pertama, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PBAK dari hari pertama sampai hari ketiga. Kedua, pastikan selalu hadir tepat waktu ya. Tiga, jangan lupa untuk mengenakan pakaian sesuai ketentuan. Empat, seluruh peserta tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan selama PBAK berlangsung. Lima, peserta dilarang melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK, baik mengarah pada pencederaan fisik ataupun gangguan psikis. Enam, peserta tidak diperkenankan mengenakan atribut-atribut tambahan selain yang tertera pada ketentuan PBAK. Peserta yang dinyatakan lulus kegiatan PBAK berhak mendapatkan sertifikat yang akan digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan di akhir masa perkuliahan. Untuk informasi terupdate, jangan lupa ikuti seluruh akun media resmi WN Sunan Gunung Jati Bandung dan PBAK 2023 berikut ini. So, are you ready for PBAK WN Sunan Gunung Jati Bandung 2023? Yes, we are! Tetap semangat menjemput kemilau masa depan. Sampai jumpa di Kapus Impian, di mana lagi kalau bukan di WN Sunan Gunung Jati Bandung. Sampai jumpa di Kapus Impian, di mana lagi dalam daubah. Anda menerima kasih. Tak, sehat semangat.